selamat datang kembali di channel bernetrader di video kali ini saya akan mengalesa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang direquest pertama lanjut ases yang ditutup di harga 790 terkoreksi 1,25 persen asing net sell kalau dilupakan resmenya ases didistribusi langsung saja katanya ases bisa dikatakan jebol cuman apakah ini valid belum baru 1 persen kan baru 10 poin dari 800 ya bisa mantul kita lihatlah hari senin kalau besok dia ribbon bagus teman bapak ibu perhatikan ada big distribusi tapi bapak ibu juga perhatikan yang belinya siapa memang 3 ke bawah itu ada retail tapi 2 atas itu BB kajet tuh BB biasa yang dipakai fund manager terus kajet tuh biasa asing coba ditarik seminggu gimana kondisinya normal distribusi tapi kalau dilihat seminggu itu BB jualan 6,8 miliar ya bisa dikatakan hari jumat BB buyback kan gitu kita lihat pokoknya dia harus ribbon dulu kalau mau aman di atas 800 itu aja lanjut MRT yang ditutup di harga 2890 sama harga penutupan hari sebelumnya asing net sell seminggu kemarin net sell kalau di bekar semuanya MRT ada distribusi langsung saja ke tekniknya MRT lagi sideways ya cuman bapak ibu perhatikan ini bisa jadi kompirmasi nanti swing low dengan catatan minggu depan tembus 3000 kalau kita lihat time pra weekly nya nah doh dia di bawah support memang level psikologis 3000 tapi bisa jadi minggu depan dia seperti ini kendalnya pokoknya kalau dia tembus 3000 aman tutup di atas 3000 aman untuk MRT kita lihat aja minggu depan untuk MRT beli sekarang boleh nggak ya silahkan kalau mau bapak ibu stop loss di bawah 2800 itu aja lanjut LPPF yang ditutup dengan 1400 sama harga penutupan hari sebelumnya asing net sell kalau di bekar semuanya LPPF diakumulasi langsung saja ke tekniknya LPPF saat ini kondisinya lagi sideways mudah-mudahan lah bangkit ya kalau dilihat kan harjumat tuh ada akumulasi koreksi aja udah lah gagal juga 4% aja koreksi gagal menurut saya untuk LPPF harus langsung rebound dia kalau mau bagus Senin untuk LPPF lanjut MAPA yang ditutup terkoreksi 4,76% harga 1000 asing net bye kalau di bekar semuanya MAPA didistribusi secara tenikal MAPA ada buangan big distribusi bisa lanjut turun akan uji 9.50 nah 9.50 tuh harus dijaga tuh kalau jebol ya jelek nawar aja kalau dikasih ya MAPA di 9.50-9.60 ya stop loss misal 9.30 untuk MAPA menarik nggak? Belum karena buangan cukup besar dan tutupannya di harga terendah walaupun bisa dikatakan angka psikologis 1000 tapi bisa jebol 9.50 kita pakai support kuatnya 9.50 untuk MAPA jadi lebih ke WTNC dulu tunggu di bawah siapa tahu dikasih harga bawah untuk MAPA lanjut MAPI yang ditutup daya 1500 terkoreksi 3,2% asing net sell kalau di bekar semuanya MAPI ada distribusi secara tenikal MAPI kondisi seperti ini bisa nggak terjadi pola dead cat mode bisa kalau dia jebol 1400 kalau menariknya dimana belinya ya 1400 atau kita lihat aja lah siapa tahu besok langsung ada buying power kan di 1500 nih level psikologisnya juga nih bisa bertahan nggak? bisa bisa jadi jadi butuh lihat besok memang kalau ada buying power ya entry artas aja nggak perlu nawar bawah itu yang Bapak Ibu pelajari di kelas scalping kalau mau belajar ya melihat dari bit over kalau tertarik link 3 di deskripsi itu ada pilih kelas scalping ya itu aja untuk MAPI kita lihat dulu ya sam-sam butuh konfirmasi minggu depan itu konfirmasinya karena lo memang bullish berarti minggu depan rata-rata sam berarti harus rebound itu aja untuk MAPI kalau MAPI rebound minggu depan tuh sebenarnya serius bisa rebound selesai koreksinya mudah-mudahan untuk MAPI lanjut MIDI yang ditutup daya 422 menguat 1,4 persen asing net buy kalau dibuka resmennya MIDI diakumulasi langsung saja ketenginya MIDI waduh jelek tapi Bapak Ibu bisa pakai 400 support kuatnya itu aja memang gagal bisa dikatakan gagal kenapa dia semestinya kan sideways di atas dia sempat dari 440 ke 480 itu hampir 10 persen dua kali ya naik sekali turun naik sekali turun dan jebol tapi ya sekarang kalau memang ISK bullish mestinya minggu ini atau minggu depan sudah di atas 440 lagi kita lihat supportnya Bapak Ibu pakai 400 untuk MIDI itu aja untuk MIDI belum menarik sepertinya untuk sam-sam sektor retail ya tapi ya kita lihatlah minggu depan lanjut RALS yang ditutup daya 366 menguat 1,1 persen asing net buy kalau dibuka resmennya RALS diakumulasi walaupun tipe secara teknikal RALS belum juga belum menarik RALS tunggu di atas 380 aja dia kalau dia di atas 380 baru Bapak Ibu perhatikan lagi RALS ya kalau minggu ini bisa tembus 380 menarik boleh nggak saya beli duluan kan sayang ini kan dia membentuk kendal bullies ngelping namanya nangkep pisau jatuh Bapak Ibu siap nggak kalau menurut saya jebol 360 buang aja karena dia membentuk lo baru berarti potensi loss Bapak Ibu tuh 3 persen maksimal kalau berminat beli RALS saat ini itu aja untuk RALS selanjut TKIM yang ditutup di harga 6.225 sama harga penutupan hari sebelumnya asing net sell kalau dilihat yang pokor semangnya TKIM didistribusi langsung saja ke TKIM TKIM sama analisanya 6.000 support yang harus dijaganya kalau memang ada reversal ada Windows Dressing Santa Claus Rally di Desember bottom TKIM minggu depan minggu depan jadi bottom atau minggu kemarin itu bottom BAM berarti ada potensi dia tebus 6.600 nggak usah minggu ini ya yang penting awal Desember kalau dia sudah bergerak di atas 6.600 oke untuk TKIM siap-siap bangkit itu aja untuk TKIM lanjut INKP yang ditutup di harga 7.100 sama harga penutupan hari sebelumnya asing net sell kalau dibokor semangnya INKP didistribusi langsung saja ke TKIM INKP sama 7.600 support jadi kemungkinan besar kalau memang mau bullish minggu ke depan itu maksimal swing low 6.800 dan siap-siap awal Desember kalau bisa 7.400 tembus bagus nggak usah awal Desember kalau minggu ini juga tembus 7.400 bagus kenapa? bapak ibu perhatikan MSCD-nya sudah golden cross itu memberikan sinyal cuman kita butuh konfirmasi dengan candle cat konfirmasinya ya 7.500 tembus 7.500 ya siap-siap bangkit supportnya kalau bapak ibu mau beli sekarang supportnya pakai 6.800 jobol itu ya pertimbangkan stop loss untuk INKP lanjut api ya yang ditutup di harga 456 menguat 2,24% kalau dilihat dari tetanasi asing itu malah net sell asing jualan terus ya dari tanggal 5 November padahal kan dia mau masuk dalam rebalancing MSCI dan malah nampung api itu broker ajet broker retail asing malah jualan nggak tahu nih ceritanya apa tapi secara teknikal menurut saya mulai menarik karena ada yang akum dan dia sudah 4 hari sideways minggu kemarin bertahan di atas 440 dan itu support kuatnya di Agustus pokoknya harus bertahan itu bisa jadi double bottom kalau memang ada tarikan ingat bapak ibu 26 November itu akan ada rebalancing MSCI jadi 26 November terus tanggal 27 libur pilkada 28 2 hari itu akan anomali tanggal 26 dan 28 itu akan ada anomali karena rebalancing tapi menurut saya api ya bottom 440 ya jadi potensi upset minimal 500 kalau jalan di awal Desember atau minggu depan tapi ada rebalancing itu pasti anomali siapa tahu ditarik sampai 500 kita lihat saja untuk api ya sum terakhir raja yang ditutup dega 2360 terkoreksi 2,8% asing net sell kalau di buka semainya raja didistribusi langsung saja ke teknikannya raja juga lumayan ya di born net radar itu dapat raja 2 kali profit ya dari 1800 beli waktu di hari kamis itu juga kembali beli lagi di 2250 dan dapat profit 8% hari itu juga dan TP-nya memang di 2500 karena gagal ya saya masih hot sih saat ini selama gak jebol 2350 dan saya ke TP karena dia gagal bertahan di atas 2400 ya saya lihat lagi sekarang supportnya masih sama 200 2100 itu harus dijaga ada distribusi ya kita lihat aja wet NC dulu lah secara teknikal sih masih bagus ada story ya kalau gak salah dia mau listing anak usahanya volume juga 3 minggu tuh meningkat cukup signifikat harusnya ini baru awal kebangkitan masih arahnya masih jauh kemungkinan besar 3000 masih bisa disclaimer kita lihat Senin kalau ada koreksi itu menarik spekulasi bayi di area 2200 2100 itu aja untuk raja cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton bedanya sampai selesai apabila channel Bonneta Darni bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading pen bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading pennya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan sub indo by broth3rmax